Dari tahun-tahun abang itu dulu kuliah siapa yang? Ya mas Anies kan tahunnya gak jauh-jauh gitu kan Terus Pak Ganjar juga gak jauh-jauh Ini kan orang-orang yang sekarang disebut jadi calon presiden semua nih Pak Erlangga juga Dan apa namanya, gimana sih orang-orang ini dari Kalau kita lihat kepemimpinan tuh kan bisa ditrack dari zaman dulunya abang Abang sebagai orang yang ada dalam situ dulu kan melihat nih kawan-kawan ini kayak apa Ya memang kita Gini, kecenderungan itu sudah dibentuk dari awal ya kan Yang saya tidak tahu Presiden Jokowi karena usianya lebih senior ya kan Dan saya tidak tahu sama sekali mungkin karena fakultasnya kehutanan ya kan Tapi saya paling tidak tahu dengan Rizal Malarangeng atau Celi Andi Malarangeng saya gak sempat tahu Padahal ya mungkin bedanya gak terlalu jauh banget Tapi saya tidak sempat tahu waktu di UGM Kayaknya waktu saya masuk jalan-jalan dia sudah hampir tamat atau selesai Tetapi kalau Rizal Malarangeng masih dia angkatan ya mungkin angkatan 83 saya 89 ya Kemudian saya masih Kalau yang satu generasi Anies Baswedan Andi Arief itu dibawa saya satu tahun Tapi dia sebenarnya sudah unila, unitas Lampung ya Ganjar Prono 2 tahun di atas saya Jadi Denny Indrayana kemarin Wamenkum itu 2 tahun dibawa saya Oh lebih muda malah Edi Hiarit yang sekarang menjadi Wamenkum itu malah 4 tahun dibawa saya Dia angkatan tahun 93 dia Jadi memang sekarang generasi UGM, generasi yang Sokol sedang berkuasa Pratikno itu jauh lebih senior dan dia dosen UGM ya Pratikno Rektor Rektor ya Rektor ya Mudah-mudahan dia tidak membantu Karena Rektorannya dia membantu Ini ya Membantu kembanya Karena susahnya Perguruan tinggi ini disuruh netral Gak pernah netral Orang-orangnya selalu main Dua kaki biasanya Ya it's okay Kemudian ada Ari Dwi Payana Sekarang di kantor kepresidenan juga Ya Mereka adalah orang-orang yang memang Punya kualitas ya Memang sudah ada track recordnya Tapi saya sendiri mengatakan Waktu saya diundang cerama di kampus Masjid kampus UGM Saya bahkan mengatakan Itu pada waktu itu tahun 2019 Saya mengatakan Dan itu menjelang pemilu Pilpres Kampus tidak boleh Abang cerama juga ya Ya Ceramanya cerama politik Saya bilang Kok saya suruh cerama di kampus Di masjid kampus Kalau saya gak pakai ayat-ayat Gak apa-apa ya Oh gak apa-apa bang Yang penting Makanya saya ceramanya Cerama umum aja Jadi Saya katakan Kampus itu Nama kampus itu Jangan dipakai Untuk dukung-mendukung Atau untuk bermain di arena politik Contoh misalnya Alumni UI Mendukung Ahok Presiden X Misalnya Alumni UGM Mendukung presiden Y Mendukung presiden Y Kemudian ITB Mendukung presiden Z Gak boleh begitu Kenapa Kalau mereka mau Mengatasnamakan Alumni Ya Katakan saja Bahwa mereka Bahwa mereka adalah Alumni dari perguruan tinggi Atau mereka adalah para alumni Atau mereka profesional Dan mereka Mendeklarasikan dukungan ini Tapi jangan Bawa nama-nama Bawa nama kampus Karena kampus itu Kan harus steril dari politik Tapi kalau misalnya Coba bayangkan Ini ada alumni UGM Diklaim Membela Presiden A Tiba-tiba ada alumni UGM lain Membela presiden B Ada alumni UGM lain Membela presiden C Itu sama dengan yang Apa ya Kemarin itu ada perkumpulan Yang mempermasalahkan Din Samsudin itu Yang ada sumbangan 50 juta Dan ada Ada daftarnya ya Salah satu daftar Allahualam Bener apa enggak daftarnya Yang jelas salah daftarnya itu Beli bunga Ya kan Untuk Untuk Apa Untuk pangdam Kalau enggak salah Beli bunga Untuk Apa Polda Metro Kan Karena berhasil Dalam tanda kutip Men Apa ya Menertibkan Bukan Berhasil menembak 16 Laskar FPI Kan Begitu Saya kira Aduh Saya merasa kok Apa begitu ya Bangsa kita ini Orang mati kok malah Dirayakan Iya yang diduga Melakukan Penghilangan nyawa kok malah Diberikan ucapan selamat Itu bagaimana Padahal mereka kan bukan Gembong narkoba Bukan bandit Bukan koruptor Mereka Tidak dalam keadaan Melakukan Kegiatan Yang salah Atau mereka bukan kriminal Begitu Oke Balik lagi ke UGM Nah Jadi Saya melihat Orang-orang seperti Anis Ya memang sudah kelihatan Leadershipnya ya Dia pernah jadi Ketua Senat UGM Ya kan Ganjar Pranowo juga Dan kita tahu juga Arusnya dari mana Ya kan Kalau Anis Baswedan Dari dulu Arusnya hijau Ya kan Kalau Ganjar Pranowo Dari dulu Kelihatan arusnya merah Memang udah konsisten Udah kelihatan dari dulu Refli Harun Enggak merah Enggak hijau Apa Pemen bebas Free agent Free agent Ya kan Kalau Tapi Kalau Ganjar Merah konservatif Ya kan Kalau Andi Arif Itu Kiri Ya tapi Tapi kiri kanan Dulu kan dia itu Dulu Ada namanya Tegak lima Jadi Komite penegak Hak-hak politik Mahasiswa Budiwan Sujat Miko Juga kiri Ya kan Nezar Patria Yang di Jakarta Post Juga kiri Tapi Kita kalau Bicara kiri dan kanan Itu bukan positif Negatif loh Tetapi itu Kecenderungan Orientasi politik Karena itu kan Tidak heran Budiwan Sujat Miko Andi Arif Itu Buat PRD kan Partai Rakyat Demokratik Dan pernah ikut pemilu Dan pernah ikut pemilu Jadi sah Sebenarnya Sebagai sebuah Partai politik Dan memang Orang ini Sudah mengeksersis Itu dari zaman Di kampus Jadi kecenderungan Politik itu Sudah ada Termasuk juga Anies Baswedan Karena Anies dulu Backbornnya adalah Memang HMI Himpunan mahasiswa Islam HMIU yang MBO nya HMIU yang Tidak mengakui Ideologi Pancasila Sebagai asas tunggal Pada waktu itu Ada HMI DIPO Ada HMI MBO Tapi Saya kira memang Orang harus dibentuk Dengan sebuah ideologi tertentu Nah saya Dari dulu memang Gak pernah ikut Yang namanya Organisasi Satu-satunya Organisasi yang saya ikut Adalah ketika Saya jadi ketuanya Itu badan eksekutif mahasiswa Itu saja Jadi saya bukan HMI Bukan NU Bukan Muhammadiyah Bukan PMII Bukan PMKRI Apalagi Bukan GMNI Tapi itu pula Yang membuat saya sulit Kalau Fit and pro-protes Di DPR Memang Memang sejauh itu Organisasi itu Iya Itu sudah realitas politik Saya sudah pernah Mengalami Beberapa kali Kalau tidak ada Endorsement Dari organisasi-organisasi Besar Kita agak Susah Itu beneran Saya dengar cerita Di mana-mana Karena saya Sudah berapa kali Gagal di dalam Fit and pro-protes Di DPR Bukan karena saya Tidak mampu Saya bahkan Membuktikan Saya juara satu Atau yang terbaik Di antara mereka Yang melakukan Fit and pro-protes Tetapi tidak bisa dipilih Karena Tadi Karena saya terlalu Independent mungkin Pengertian terlalu Independent itu Satu Tidak ada Ikatan organisasi Apapun Yang kedua Tidak bisa diatur Mungkin Dan Memang Udah Memang tradisinya Akademik Dari awal Makanya saya bilang Ketika orang mengatakan Ketika saya menjadi Komisaris utama Misalnya Sebuah BUMN Ya saya kan tidak hilang Rasa kritisnya Tetap saja saya Mengungkapkan kritik Dan lain sebagainya Yang ketika orang mengatakan Gak etis Kamu kan diberikan jabatan pemerintah Saya malah bantah Bantahnya begini Loh BUM itu Badan usaha milik negara Bukan badan usaha milik Nenek moyang Loh Ya kan Bukan badan usaha milik Pemerintah Nah Susahnya adalah Orang-orang Di pemerintahan ini Ya termasuk Saya kira termasuk Jubir-jubir Kementerian dan lain sebagainya Itu tidak bisa membedakan Antara pemerintah Dan negara Betul Jadi dia berpikir Pemerintah itu is negara Negara itu is pemerintah Pemerintah memang bagian dari negara Tapi Negara itu tidak hanya pemerintah unsurnya Tapi rakyat Karena itu ketika kita Misalnya bekerja di BUMN Ya kita bekerja untuk negara Bukan buat pemerintah Bukan buat pemerintah saja Ya kan Betul Jadi kalau pemerintah keliru Ya kita harus kritik juga Masa misalnya pemerintah nyuruh kita korupsi Kita benarkan misalnya Atau menyuruh kita Oknum lah ya Oknum di pemerintahan gitu Iya Tapi Iya pemerintah tetap Ya kan Kan pemerintah kan orang Ya kan Kalau pemerintahan kan Institusi Iya kan Begitu Jadi pemerintah itu ya bisa menteri Ya kan Bisa dirjen Bisa sekjen Tapi yang jelas dia adalah Pemerintah Dan Bang Revli waktu itu kan Gak satu kali kan Jadi komisaris ada beberapa kali Dua kali Dua kali Saya dipindahkan Menjelang Pilpres 2019 Tau sendiri lah Kira-kira begitu ya Jadi saya dipindahkan Menjelang Pilpres 2019 Ke Kalau Kalau baca tulisan saya 50 tahun saya Yang ditulisai didu itu Jelas sekali Jadi orang tau itu Demosi sebenarnya Tetapi kan pada waktu itu Kan saya mengatakan Saya independen Jadi saya kan Tidak berpihak kepada A Tidak berpihak kepada B Bahkan saya mengatakan Kalau Anda pengurus BUMN Memang harus Anda netral Tapi netralitas itu Bukan Netral dan independen itu Bukan berarti Anda Tidak kritis Jadi kita harus membedakan Bahwa Yang tidak boleh itu adalah berpihak Justru Kalau ada komisaris BUMN Yang berpihak Harusnya dipecat dia Kan banyak nih Komisaris BUMN Tiba-tiba kampanye Untuk Presiden Jokowi Kan Malah gak dipecat dia Harusnya dipecat Karena dia sudah melanggar Undang-undang Bukan hanya Diperbolehkan Tapi didorong Sepertinya Didorong Padahal undang-undang bilang Itu Termasuk dilarang Jadi hakim Kepala desa Pengurus BUMN Karyawan BUMN Itu dilarang Itu diundang-undang Ada undang-undang Undang-undang pemilu Itu yang gak pernah dibaca Justru kalau mereka berkampanye Mereka tuh dilarang Gitu Bahkan ada sanksi pidananya Tapi kita Bawah selunya Gelap mata Artinya Udah gak peduli Kira-kira Jelas-jelas kan Misalnya Wah ini Deklarasi Loh Dia pengurus BUMN Tapi dia deklarasi dukungan Gak boleh itu Nah Lalu Orang malah terbalik Ketika kita kritis loh Kok kamu pengurus BUMN Kok kritis Lah ampun Saya bilang Kita ini pengurus BUMN Badan usaha Milik negara Ya kan Pemerintah Itu hanya Diserahi tanggung jawab Bukan pemiliknya Pemiliknya negara Titipan ya Dititipin Karena gak mungkin Dititipkan kepada DPR DPR kan kekuasanya Majemuk Itu kan konsep tata negara Tidak mungkin dititipkan Ke judikatif Gak ada urusannya Satu-satunya yang bisa dititipkan Ke eksekutif Tapi bukan milik presiden BUMN itu bukan milik presiden Jokowi Tetapi Dia dititipin Diamanahkan Untuk mengelolanya Dan Saya baca di media Abang sempat bilang begini Saya udah ada firasat Waktu sebelum dicopot Oh iya Saya udah tau Sejak saya pertama kali Mengkritik tahun 2017 Saya udah setiap saat Angkat koper Ibaratnya begitu Karena Saya tidak pernah berpikir Bahwa jabatan itu Jabatan itu Mau Bisa membelenggu saya Jadi Pantes gak ada yang milih Abang jadi Fit and Properties Tapi kan Tapi kan saya sederhana Kan bisa hidup tetap kan Makanya maksud saya gini Gak apa-apa Begini Toh saya juga bisa bebas Saya satu-satunya yang saya khawatirkan Dalam hidup ini adalah Negara ini makin otoriter Itu aja Waktu itu ada yang ngasih tau Abang Eh Lu jangan gitu dong Gak ada Sampai sekarang gak ada Tapi pernah saya dipanggil Dengan Salah satu Waktu itu Salah satu istilahnya Deputi ya Deputi Di kementerian Ya deputi di kementerian BUMN Deputi yang membawahi Infrastruktur Termasuk jasa marga Dia bilang Pak Raffli saya panggil ya Saya sudah panggil Bapak ya Yang penting saya sudah panggil ya Karena DPR Komisi 6 protes Kok Raffli itu masih ngomong Padahal sudah komisaris BUMN Dan lain sebagainya Saya bilang Ya Pak Yang penting Udah Bapak udah panggil saya Jadi di kepala Di kepala orang ini Jabatan itu udah Menghentikan ngomong Makanya Saya juga heran Atau sebaliknya Jabatan itu Untuk mencari Pokoknya Mau sesalah-salahnya Pemerintah selalu didukung Bayangkan Kan gak begitu Makanya kan aneh sekali Ya saya kasih contoh lah Kalau di BUMN itu kan Pertama BUMN tidak boleh Pengurus partai politik Maka Biasanya Orang yang Menjadi Komisaris disana Pura-pura mundur Dari kepengurusan partai politik Tapi sehari-hari Aktif juga Bahkan Lebih aktif Daripada Pengurus yang lainnya Ya karena Keaktifan itulah Dia menjadi komisaris Jadi Menurut saya begini Selama negara ini Penuh hipokrisi Penuh kemunafikan Penuh dengan Pelanggaran hukum Yang sengaja dibuat Atau Celah Lubang-lubang tikus Yang dibuat Maka Kita gak akan bisa Benar governance-nya Tapi Apakah Tanpa hipokrisi Kita bisa sampai ke The ruling government Ya itulah Masalahnya Itu masalahnya Anda mau jadi The ruling Party Misalnya Maka Anda tidak bisa Kalau tidak menghalalkan Segala cara Tapi kan kita Mau bicara Mengenai Hidup ke depan Membangun Negara ke depan Masa sih Kita tidak Menginginkan Negara yang Gemah ripah Lojinawi Negara yang Negara yang Melindungi Segenap bangsa Dan seluruh Tumpah darah Indonesia Negara yang Membuat Masyarakatnya Bebas Ya kan Masyarakatnya Senang Sejahtera Negara yang Tidak punya Korupsi Saya kira itu kan The common sense Kita semua Jadi sangat Aneh Kalau kemudian Tiba-tiba Orang berkeberatan Dengan sikap Kritis itu Orang kritis Kok dipermasalahkan Yang dipermasalahkan Itu orang korup Kita ini kan lucu Lebih suka dengan orang korup Yang baik Ya kan Yang kasih kita fasilitas Ketimbang orang kritis Setiap hari Kebukin kita Makanya rusak Jadi kalau menjadi pemimpin Anda tidak suka dikritik Tidak usah jadi pemimpin Abang juga Waktu itu Masih komisaris Saya masih ingat Salah satu yang Diributkan Oleh kelompok Pemerintah Waktu itu Adalah ketika Kritik Keras abang Ke Bang Refli Ke Staff sus milenial Ketika itu Iya Nah gimana Abang lihat Ini saya sebagai anak muda Gitu ya Ini kan Change gitu Opportunity Bagi anak muda Iya Dan Presiden memberikan itu Iya Kritik saya kan Karena dia melakukan penyimpangan Iya kan Kritik saya itu Ketika mereka melakukan penyimpangan Sebenarnya gini Dua kritik kita Dan itu kritik semua orang Hampir ya Pertama Apa sih manfaatnya Ya Merkrut milenial Lalu menggaji mereka Dengan Bayaran tinggi Untuk sebuah pekerjaan Yang gak jelas Kan Cuman teman diskusi aja mereka Kan Iya kan Itu satu Yang kedua adalah Di antara mereka Menggunakan Jabatan itu Untuk Kepentingan pribadi Atau Kepentingan perusahaannya Atau Kepentingan kelompoknya Nah itu yang harus kita kritik kan Jadi sepanjang Mereka bisa Mengelola Secara baik Itu oke Tapi kan Terkesankan gini Terkesankan pemerintahan Presiden Jokowi Ingin dianggap milenial Ya kan Milenial itu adalah Anda pakai sneaker Ya kan Kira-kira begitu ya Pakai celana jeans Ya kan Perut tidak gendut Kira-kira begitu Itu milenial Jadi kalau ini bukan milenial Maka Maka Cap itu yang ingin Dicapai ya Dengan milenial Dan lain sebagainya Tapi Sampai sekarang So far Kira-kira apa Kontribusi Staf khusus milenial Itu di lingkar Kekuasaan presiden Ya kan Karena menurut saya Justru Ring istana itu Harus di Perbaiki lagi Mana birokrasi Mana yang ekspertis Jadi birokrasi itu Melayani ekspertis itu Pelayanan intelektual Pelayanan Otak Kira-kira begitu Ini gak jelas Berkelindan jadi satu Untuk Kadang-kadang Ekspertis dicampur Dengan intelektual Eh sorry Dicampur dengan Birokrasi Sebagai contoh Misalnya gini KSP Kantor Staff Presiden Saya dulu membayangkan Itu ke West Wing Jadi itu isinya Orang-orang yang berotak Semua Isinya orang-orang Yang punya kemampuan Semua Emang sekarang Enggak Iya Tapi mereka Dibebani tugas Birokrasi Akhirnya Kan mereka kan Dibentuk Seala Birokrasi Kan Jadi ada KSP Ada deputinya Ya kan Ada Ada yang bilang Mengaku Staff ahli Kedeputian Kira-kira Begitu kan Jadi Staff sus Iya Jadi Jadi Akhirnya Mereka Dibentuk Dengan nomenklatur Nah Nomenklatur itulah Yang justru Membuat mereka Jadi birokrat Jadi birokratis Dan akhirnya Gak jelas Kerjaannya apa Gitu Saya berpikir dulu Bahwa yang namanya West Wing Semacam KSP itu Menjadi The second Opinion Bukan Bukan Implementator Tapi sekarang Kayaknya Mereka tidak hanya The second Opinion Tapi implementasi Juga Nah Bayangkan Kalau kita Bicara tentang Implementasi Bisa jadi Akan terjadi Overlapping Dengan Kementerian Dan lembaga Yang sudah Well Establish Yang sudah Ada Ya kan Bisa saling Gesek-gesekan Siapa yang Dekat dengan Presiden Saja yang akan Mempengaruhi Sebuah kebijakan Itu Dipengaruhi oleh Faktor ini Enggak sih bang Konstruksi Presidensialisme Kita yang masih Sangat Amburadul Mungkin Iya Satu Yang kedua Adalah Dipengaruhi Dengan Tidak ada Fleksibilitas Untuk Mengangkat Orang-orang Di dalam Struktur Pemerintahan Berikut Dengan Kebebasan Atau Fleksibilitas Finansialnya Maksudnya Gimana Gini Kalau Saya pernah Mengusulkan Begini Presiden Itu butuh Berapa sih Ahli Kan begitu Katakanlah Dia butuh 100 ahli Ya sudah Rekor aja 100 ahli Gak usah Dilembagakan Ahli itu Tetap aja Di rumahnya Masing-masing Zoom-zoom aja Gak usah Zoom Pakai Hubungan Yang Sangat Pribadi aja Private Jadi yang ada Di sana Cuma Staff Yang dipasok Oleh sekretariat Negara Atau sekretariat Kabinet Bahkan menurut saya Sekretariat Negara Sekretariat Kabinet Pun juga Sudah Redunden Ya harus Satu saja Sekretariat Negara Menteri Sekretaris Negara Lalu Di bawahnya Ada Ngurusin Kabinet Ada ngurusin Apa Ngurusin Apa Kan begitu Nah Tapi ini kan Jabatan Setingkat Menteri Saja Di ring Istana Ada Tiga Ada Menteri Sekretaris Negara Ada Sekretaris Kabinet Pertanyaannya Mereka Tiga-tiganya Menjalankan Peran Substantif Semua Selain Peran Birokrasi Peran Substantif Sekarang Masalahnya Kalau ada Satu Pokok Masalah Setnek Bisa Kasih Masukan Sekap Bisa Kasih Masukan KSP Bisa Masukan Puyuh Enggak Presiden Belum Lagi Lembaga Yang terkait Juga Bisa Kasih Masukan Ini Ibarat Dukun Ini Duh Campur Campur Jadi Kalau Mau Sebenarnya Kan Harusnya Sekretaris Negara Sekretaris Kabinet Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Yang Non Substantif Yaitu Pekerjaan Birokrasi Pada Umumnya Tapi Kalau Pekerjaan Yang Substantif Ya Diserahkan Saja Kepada KSP Misalnya Tapi Konsepnya West Wing Tapi Ini Saya Tahu Enggak Itu Bisa Campur Campur Belum Lagi Kadang-kadang Birokrasi Bisa Punya Mainan Sendiri Bisnis As usual Jadi Jangan Kira Misalnya Ada Ribuan Atau Ratusan Karyawan Itu Bisa Useful Semua Bagi Seorang Menteri Malah Beban Pertama Beban Kedua Kadang-kadang Dia bilang Enggak ada Orang Jadi Dia rely On Dengan Staf Khususnya Yang jumlahnya Tiga Orang Numpang Numpang Freerider Iya Tapi Yaudahlah Itu Itu Soal Yang Menurut Saya Memang Harus Kita Perbaiki Dan Banyak PR-nya Dan Menurut Saya Pemerintah Sekarang Belum Bisa Memperbaiki Dan Ini Karena Abang Sudah Nyinggung West Wing Kita Tahu Kalau Kita Belajar Sejarah Amerika Di Tahun 800-an Itu Kayaknya Presiden Amerika Sampai James Garfield Itu Masih Punya Satu Sekreteri Presiden Sama Satu Sekreteri Dan Lembaga Presidensialismenya Apa Namanya Kelembagaan Presidennya Tumbuh Dan Berkembang Seiring Dengan Pengaruh Global Amerika Yang Juga Semakin Kuat Dia Butuh Banyak Sekreteri Sekreteri Nah Kalau Di Indonesia Struktur Kelembagaan Kepresidenan Kita Basis Utamanya Apa Menurut Bang Refli Kalau Di Amerika Itu Wajar Karena Negara Mereka Federal Karena Negara Mereka Federal Hampir Semua Urusan Itu Ada Di Negara Bagian Sementara Urusan Di Pusat Itu Jauh Lebih Sedikit Kira Kira Begitu Dan Mereka Pada Waktu Itu Kan Tentu Urusannya Sedikit Dan Juga Betul Betul Amerika Dibentuk Oleh Negara Mantan Bekas Koloni Inggris Yang 13 Itu Nah Nah Di Indonesia Saya Kira Kita Adalah Negara Yang Paling Rumit Birokrasinya Antara Sentralisasi Dan Desentralisasinya Mungkin Negara Dengan Sistem Desentralisasi Yang Paling Rumit Sedunia Karena Kita Punya 500 Lebih Daerah Otonom Ada Provinsi Kabupaten Kota Juga Diperlakuan Secara Otonom Desa Sekarang Ya Tapi Otonomi Desa Itu Sebenarnya Beda Ya Karena Itu Sebenarnya Lebih pada Adat Istiadat Dan lain Sebagainya Bukan Sebuah Unit Pemerintahan Yang Modern Ya Nah Karena Itulah Kemudian Tarik Menarik Sering Terjadi Antara Pemerintahan Yang Ingin Otonomi Dan Desentralisasi Dengan Pemerintah Pusat Contoh Misalnya Begini Kalau Kita Banyak Melakukan Desentralisasi Urusan Itu kan Harusnya Semakin Sedikit Di pusat Kalau Di kita Enggak Desentralisasinya Banyak Tapi urusan Di pusatnya Juga Banyak Kenapa Karena Money is Power Jadi Misalnya Kementerian Dan Lembaga Dia Tidak Mau Mendesentralisasikan Urusannya Ke Daerah Presiden Tidak Mau Mendesentralisasikan Urusannya Ke Daerah Karena Masyarakat Masih Berpikir Begini Nah Saya Dapat Sertifikat Tanah Karena Presiden Jadi Ketika Ada Bansos Misalnya Bantuan Sosial Kan Harusnya Kan Kalau Kita Menghargai Tingkat Tingkat Pemerintahan Penyaluran Bansos Itu Harus Melalui Misalnya Dari Pusat Ke Gubernur Gubernur Kabupaten Kota Kabupaten Kota Kecamatan Kelurahan Ya kan Sampai RT-RT Kan Begitu Harusnya Bertingkat Tapi Kalau Tingkat Tingkat Itu Dilakukan Maka Enggak Relah Kenapa Sama Kepala Daerah Yang Tadinya Karung Itu Itu Bisa Diganti Sama Dia Cap BUMN Diganti Itu Anggota DPR Jadi Di daerah Dia jual Ada Juga kan Bupati Di sebuah daerah Di Papua Bawa Uang Kes Gede Satu Panggung Nanti Saya Bawa Uang Kes Padahal Itu Dana Desa Nah Kelakuan Kelakuan Seperti Itulah Yang Membuat Kemudian Birokrasi Kita Amburadul Desentralisasinya Dengan 500 Daerah Otonom Tapi Urusan Pemerintah Pusat Banyak Sekali Bejibun Dan Seolah Daerah Daerah Otonom Tersebut Kepalanya Dilepas Ekornya Dipegang Jadi Dia Tidak Bisa Kemana Mana Juga Jadi Secara De facto Desentralisasi Secara Dejur Desentralisasi Tapi Secara De facto Sentralisasi Apalagi Undang-Undang Nomor 23 Sorry Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Itu Makin Menarik Kewenangan Kewenangan Di Kabupaten Kota Ke provinsi Bahkan Ke pusat Jadi Selalu Ada Hal-hal Seperti itu Karena Soalnya Adalah Salah Trust Kepercayaan Kedua Pamri Betul Balasi budi Iya Jadi Trustnya Itu Begini Aduh Kalau Saya Kasihkan Ini Langsung Ke Daerah Nanti Dikorupsi Itu Akhirnya Karena Masalah Trust Gak Mau Kedua Pamri Pengen Dilihat Bahwa Itu Bantuan Dari Presiden Itu Bantuan Dari Gubernur Itu Bantuan Dari Wali Kota Padahal Uang Negara Semua Betul Kan Bedanya APBN Sama APBD Saja Nah Mestinya Kita Dididik Iya Kan Rakyat Dididik Bahwa Bantuan Apapun Yang Datang Di Republik Ini Adalah Semuanya Berasal Dari Rakyat Sendiri Dari Negara Yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara Bukan Bantuan Dari Orang Per Orang Kalau Ini Kan Enggak Bantuan Presiden Menjadi Seolah Bantuan Pribadi Presiden Bantuan Gubernur Bantuan Pribadi Gubernur Kan Enggak Begitu Tapi Memang Sengaja Pejabat Pejabat Itu Memang Sengaja Menggitukannya Ya kan Karena Berpikir Tentang Efek Elektoral Di kampung Saya Di Bukit Tinggi Tiang Listrik Ada Nama Calek Ini Adalah Aspirasi Dari Insinyur Rapa Dan Memang Kayaknya Tujuan Kita Bernegara Bukan Good Governance Secara Konseptual Jangan-jangan Memang Tujuan Kita Bikin Upacara Gunting Pita Bikin Balio Masalahnya Menurut saya Kalau Kita Masih Kemaruk Dengan Tahta Masih Berpikir Soal Harta Perut Di sekitarnya Saya kira Susah Kita Untuk Menjadi Pemimpin Yang Baik Karena Dia Tidak Berpikir Bagaimana Melayani Masyarakat Kalau menurut saya Yang dipikirkan Bagaimana Terpilih Kembali Coba Bayangkan Apalagi Misalnya Ongkos Pemilu Yang Mahalnya Minta Ampun Karena Mahal Itulah Kemudian Tiba-tiba Mereka Berpikir Harus Cost Recovery Cost Recovery Itu Biasanya Dua Tahun Terakhir Tidak Membangun Lagi Cost Recovery Untung Tidak Ditangkap KPK Itu Saja Jadi Kalau Kata Gim Semuanya Bermasalah Cuma Allah Menyembunyikan Aib Makanya Masih Terhormat Cuma Memang Kita Harus Bedakan Dalam Konsep Bernegara Itu Bukan Konsep Agama Kesalahan Yang Dibuat Oleh Pejabat Publik Itu Jauh Lebih Berat Dibandingkan Kesalahan Yang Dibuat Oleh Warga Negara Biasa Jadi Kita Warga Negara Biasa Tanpa Jabatan Kita Saham Kesalahannya Sedikit Karena Kita Tidak Memiliki Kekuatan Wawenang Untuk Misalnya Korupsi Misalnya Kalaupun Misalnya Korupsi 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 Pasti Melibatkan Pejabat Kira-kira Begitu Kan Tidak Mungkin Misalnya Pengusaha Itu Tidak Karena Ada Pejabat Makanya Dia bisa Korupsi Kalau Misalnya Dia korupsi Sini Gak Mungkin Dia harus Berkolaborasi Harus Kolaps Sementara Pejabat Itu Bisa Korupsi Sendirian Tanpa Harus Kolaborasi Kira-kira Bang Ini Ada Fenomena Lagi Kalau Abang Tadi Ngomong Desentralisasi Presiden Gak Mau Memberikan Kekuasaannya Ke daerah Tapi Ada Kepala Daerah Yang bisa Panggil Menteri Sekarang Gak Pasti Sakti Itu Sama Dengan Dulu Ada Lurah Semar Jadi Ada Lurah Semar Zaman Dulu Yang Dia Gak Mau Berubah Jadi Lurah Aja Tapi Lurah Itu Bisa Panggil Siapapun Bupati Panggil Wali Kota Panggil Gubernur Bisa Lurah Itu Dan Ini Bang Fenomenanya Yang Saya Cukup Kritisi Belakangan Ini Pak Wali Kota Ini Baru Disumpah Kemarin Ini Elit-elitnya Udah Dorong-dorong Ke DKI Ini Ini Fenomena Apa Ini Jadi Menurut Saya Gini Saya Ingin Mengatakan Bahwa Kecerdasan Bisa Diakselerasi Tapi Kematangan Dan Pengalaman Itu Gak Bisa Dibohongin Jadi Orang Yang Mentah Dan Orang Yang Matang Itu Bisa Dibedakan Kecerdasan Bisa Saja Yang Seperti Staff Milenial Cerdas Sekali Tapi Ternyata Kematangan Emosionalnya Tidak Tinggi Maksudnya Gini Kalau Kematangan Emosional Itu Adalah Anda Bisa Cerdas Anda Bisa Kaya Anda Bisa Ahli Dan Lain Sebagainya Tapi Ketika Anda Menjadi Pemimpin Ketika Anda Berada Di Lingkaran Kepemimpinan Ketika Anda Menjadi Di Lingkaran Negara Maka Anda Tahu Menempatkan Diri Bagaimana Menggunakan Kewenangan Bagaimana Menggunakan Fasilitas Dan Lain Sebagainya Nah Itu Yang Kadang Kadang Kita Tidak Punya Jadi Kita Tidak Punya Itu Jadi Kalau Orang Misalnya Sama Sekali Belum Pernah Terdidik Bagaimana Misalnya Dia Dari Bawah Bagaimana Dia Melihat Fenomena Masyarakat Bagaimana Dia Bekerja Di Dunia Dunia Yang Menjunjung Tinggi Governance Misalnya Maka Bisa Jadi Dia Menjadi Pemimpin Yang Instant Pemimpin Yang Justru Nanti Akan Melestarikan Nepotisme Melestarikan Kolusi Mungkin Juga Korupsi Dan lain Sebagainya Karena Orang Melihat Itulah Cara Yang Paling Instant Yang Paling Mudah Untuk Menjadi Pemimpin Dan Enak Maka Generasi Muda Tidak Melihat Bahwa Kepemimpinan Itu Adalah Amanah Dibentuk Dengan Kerja Keras Dengan Bukti Yang Nyata Dengan Karya Yang Nyata Tetapi Semua Itu Bisa Didapatkan Kalau Kita Nyantol Di Orang Besar Kira Kira Begitu Ini Yang Menurut saya Buruk Jadinya Dan Itu Dipahami Oleh Generasi Di Bawah Saya Kayak Begitu Sekarang Cara Berpikir Semuanya Terima Terima